Sebenarnya memang itu spontan aja, aku pengen salaman sama Pak Jokowi, pengen berfoto sama Pak Jokowi, terus Alhamdulillah tadi dikasih kaos juga, minta kaos sama Pak Jokowi. Jadi sempat ngomong ya, sempat ngomong sesuatu sama Presiden Jokowi Dodo? Sempat bilang, Pak minta kaosnya gitu, aku bilang Pak Jokowi, sebenarnya tadi mau bilang Pak sehat selalu, itu aku udah ditarik, sebelumnya ditarik. Langsung kemudian dipisahkan gitu ya? Iya. Tapi dapat kaosnya kan? Sudah dapat yang diminta dari Presiden? Boleh tunjukkan kepada kami? Seperti apa kaosnya? Oh oke, kaos dengan wajah Presiden Jokowi Dodo. Iya. Sepertinya Anda senang sekali ya Mbak Huayuni, sudah dapat kaosnya? Senang banget. Oke, saya paham kenapa Anda senang sekali kalau bisa ketemu sama Presiden, tapi membayangkan nggak kalau ini bahaya sekali loh aksi Anda menerobos rombongan, iring-iringan, ini banyak sekali iring-iringannya, kendaraan roda 2, kemudian roda 4, terlebih lagi, ini iring-iringan Presiden loh Mbak Huayuni. Iya, sebenarnya nggak. Udah nggak terpikir lagi gitu, udah nggak terpikir lagi, pokoknya aku bisa salaman sama Pak Jokowi gitu, pengen foto sama Pak Jokowi gitu. Pokoknya pengen foto gitu ya? Iya, udah nggak kepikiran motor kanan-kiri, udah nggak kepikiran lagi. Tapi memang sudah tahu kalau rombongan Presiden akan lewat jalan itu, atau ini benar-benar spontan lagi lewat daerah sana kemudian melihat ada rombongan Presiden? Nggak, itu, nggak, sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu kalau Pak Presiden mau ke ini, Pak Jokowi mau ke Pasar. Mau ke Pasar Badu nggak tahu. Justru tahunya karena di depan rame. Di depan rame itu banyak orang bilang katanya mau ada Pak Jokowi. Ya udah, aku dari atas spontan turun kanan. Langsung aja. Nggak lama terus Pak Jokowi-nya datang, langsung di situ aku spontan. Sempat bilang apa sama suami? Kan yang merekam suami ya? Iya. Sempat bilang apa Mbak Huayuni sama suami? Iya. Bilang. Mau ketemu Presiden gitu? Iya. Wah, seandainya bisa ketemu sama Pak Jokowi ya. Cuman bilang gitu. Sama suami, pas abis alaman sama Pak Jokowi tadi, udah. Sama suami bilang gitu, seandainya bisa ketemu Pak Jokowi ya, Pak. Aku bilang gitu aja tadi. Oke. Tapi Mbak Huayuni dan suami pernah tahu nggak kalau rombongan Presiden itu, apalagi Presiden ya, rombongan itu kan pasti ada pengamanannya. Ada pihak-pihak yang kemudian pasti mengamankan ya demi keamanan Presiden. Pernah tahu nggak soal itu? Ya, tahu sih sedikit. Tapi ya aku nggak ada mikir ke situ. Kalau udah pokoknya pengamanannya gimana, pokoknya aku intinya langsung spontan pengen salamkan sama Pak Jokowi gitu aja. Foto. Sempat foto tapi ya? Nggak. Oh nggak, oke. Kebunuh di ini ya? Dipisahkan ya? Saya sempat lihat. Ditegur apa tuh waktu dipisahkan Mbak Huayuni? Gimana? Sempat ditegur apa oleh pas Pampres ketika dipisahkan? Kami lihat videonya kan kemudian sempat di bawah ke belakang gitu ya? Nggak ada, nggak ada ngomong apa. Mereka nggak ada ngomong apa, udah disingkirin, udah. Nggak ada bilang apa. Oke, jadi tidak ditegur, hanya dipisahkan kemudian sudah gitu ya? Diminta untuk minggir ya Mbak Huayuni ya? Iya, iya betul. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Huayuni sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Walaupun saya tetap ingin meminta untuk jangan diulang lagi, kan ini aksi yang sangat berbahaya bagi Anda dan juga bagi pihak lain ya Mbak Huayuni. Tapi saya paham, senang sekali nampaknya sudah mendapatkan kaos langsung dari Presiden. Terima kasih Mbak Huayuni, selamat malam. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Buat Pak Jokowi mau minta maaf. Tadi sudah menghambat perjalanannya. Salam buat Pak Jokowi, sehat selalu. Buat Ibu Iryana juga, salam. Sehat selalu ke keluarga ya Mbak. Siap, nanti insya Allah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ibu Iryana dan Pak Jokowi dalam kondisi yang jauh lebih aman ya? Amin. Iya ya Mbak.